Pertanyaan Pak Daud, ada pesan-pesan Tuhan Pak Daud? Nah, sampai akhir tahun ini Tenang aja Sekalipun ada pergolaan Atau percikan-percikan Tenang aja Tuhan pasti jaga dan mengawal Indonesia Siap Jadi sekalipun ada Gelombang demo Atau gelombang Tekanan apapun Atas bangsa Indonesia Ini akan aman Thomas Siap Pak Daud Jadi tenang aja Thomas Walaupun ada gelombang apapun Tetap aman Thomas Tuhan jaga Indonesia Kawal Indonesia Thomas Nah, kalau sekarang ini kan baru yang namanya itu Ini Thomas Tadi ini kan Setelah Corona ini kan Masuk ke resesi ekonomi Thomas Ya Jadi dalam resesi ekonomi seperti ini Kalangan atas Kalangan atas Itu stay aman Karena sudah ada namanya cadangan Dan ada namanya Pengamanan safety-nya Nah, menengah ke bawah Ini yang berat Thomas Menengah ke bawah ini berat Thomas Kalau yang menengah ke bawah ini Apa harus dilakukan Nah, sebisa mungkin Hindari utang bank Jangan terpancing kredit Thomas Ya Dan kita semua Kalau yang menengah ke bawah Usahakan hidup Apa adanya Thomas Dan Betul Pak Jangan terlalu banyak Keinginan Thomas Ya Nah Kalau Pada waktu krisis ekonomi Yang tidak terpengaruh Itu adalah Mereka yang tinggal di Desa-desa Thomas Karena apa Tidak ada mal dan ruko Tidak ada mal dan Tidak ada minimarket Artinya Keinginannya tidak terlalu banyak Itu Thomas Nah, di desa-desa Itu tidak terpengaruh Thomas Di tempatnya kita Yang di Boyolali Thomas Ya Itu kan pegunungan Ya Thomas Ya Di lareng ya Itu tidak terpengaruh Thomas Karena mereka bisa Makan bayam Sayur-sayuran Nah Karena apa Tidak terlalu banyak Keinginan Thomas Apa Dan Tidak banyak Pilihan Yes Nah Kalau yang ada Di Jakarta Surabaya Solo Semarang Pokoknya Ada mal-mal Dan Restoran-restoran Nah Ini Terlalu banyak Keinginan Terlalu banyak Pilihan Nah Ini Kena dampaknya Thomas Apalagi Sudah dibawain Kartu Kredit Wang Gesek terus Thomas Gesek terus Ya Jadi Untuk menghadapi Ini Sikap Ya tenang Thomas Percaya Tuhan Pasti pelihara Dan jaga kita Thomas Ya ini Bukan malekat Maut Sekarang ini Ini malekat Menjaga Indonesia Gitu Ini analisa Pribadi saya Bukan suara Tuhan Bukan ya Bukan suara Tuhan Analisa pribadi ya Pendapat pribadi Tahun ini Adalah Tahun Gesek Ada percikan Nah Tahun depan Itu adalah Tahun politik Dan tahun Dimana Ekonomi Bergejolak Thomas Karena Mulai Angkat gitu loh Thomas Ada tahun politik Dan ekonomi Bergejolak juga Mau ngangkat Thomas Jadi kalau Jadi kalau Seperti hal ini Yang kita Hadapi Harus apa Ya kita harus Belajar Jangan terlalu banyak Keinginan Ingin punya Tas Hermes Ingin punya Louis Vitton Ingin punya Jam Rolek Sampai Ngolek Ngolek Thomas Kalau 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 saya Asal Di rumah Ada Wedang Sama Kopi Sama Nasi Sama Tales Singkong Sudah cukup Ada Bayam Hidup Thomas Jadi yang bikin Bikin pusing itu Karena apa Terlalu banyak Apa Thomas Keinginan Keinginan Thomas Iya Pak Daud Jadi hidup itu Ya Dia Pak Thomas Dinik Mati Matanya Pak Thomas Cukup Pak Daud Cukup sangat Memberkati kami Semua Pak Daud Ya Sekarang mungkin Pertanyaan Pak Daud Ya Yang pertama Pak Dhani Halo Pak Daud Yang pertanyaan apa Pak Dhani Ini Pak Daud Saya Kalau Saya kan pernah main Dukun Terus Dukun itu Kayak Saya kerja sekarang ini Tujuh bulan ini Saya jualan itu Tidak bisa terus Katanya Dua yang patahin Mantra kutubnya Katanya Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Hancurkan cimat Darah Yesus Hancurkan cimat Darah Yesus Darah Yesus Bebaskan Demi nama Yesus Roroh jahat keluar Darah Yesus Horoh jahat keluar Darah Yesus Hancurkan kutub Darah Yesus Hancurkan mantra Darah Yesus Bembaskan Demi nama Yesus Sagar roroh jahat keluar Demi nama Yesus, gara roh-roh jahat keluar Darah Yesus, hancurkan kutub Darah Yesus, hancurkan kutub Darah Yesus, hancurkan mantra Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar Amin Doa selama satu bulan doanya ini ya Pak ya Selama doa darah Yesus, buka berkat Darah Yesus, buka masa depan Oke? Oke, selama saya kacau ini ya